Warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat digemparkan dengan keberadaan dua bangkai pesawat yang melintas di Jalan Raya Parung. Insiden tersebut sempat memacatkan arus lalu lintas dan viral di media sosial. Inilah video amatir yang memperlihatkan keberadaan dua bangkai pesawat tengah dibawa dari arah Jakarta menuju ke tempat penyimpanan bangkai pesawat di wilayah Desa Pondok Udik, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya di lokasi di Jalan Raya Parung, banyak warga yang terjebak kemacetan. Video keberadaan dua bangkai pesawat jenis Boeing ini viral karena sempat mengejutkan warga dan menghentikan arus lalu lintas. Warga menyebut truk kontainer yang membawa bangkai pesawat ini terjebak kemacetan karena di saat bersamaan, Jalan Parung Bogor tengah dilakukan perbaikan hingga bisa dilewati satu jalur. Di saat itu juga, truk membawa kontainer melintas berpapasan dengan sebuah truk hingga tak bisa bergerak. Saat ini, bangkai pesawat telah berada di bengkel untuk dilakukan pemisahan sejumlah bagian. Dari Bogor, Jawa Barat, Phil dan Hidayat, INews melaporkan.